Terima kasih ada masih bersama kami di Liputan Anam Pagi, sodara. Kemunculan seekor ular piton yang bersembunyi di dalam kloset rumah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengejutkan warga. Ya, proses evakuasi ular juga berlangsung dramatis karena petugas terpaksa membongkar pipa pembuangan dan merusak kloset untuk mengeluarkan ular. Siapa tidak terkejut saat masuk ke kamar mandi tiba-tiba menemukan seekor ular di dalam kloset. Hal inilah yang dialami seorang warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kontan hal ini membuat pemilik rumah panik. Kejadian berawal saat pemilik rumah hendak membersihkan kotoran kucing di kamar mandi. Ia kaget bukan kepalang. Saat membuka kloset terlihat seekor ular piton di dalam kloset. Jadi waktu itu kan aku mau bersihin. Aku kan punya kucing lah. Aku kan mau bersihin eeknya kucing itu. Biasanya kan kucing kan eek di sekitaran besi itu. Kan aku punya dua kloset. Yang satu duduk, yang satu jokok. Nah aku kan mau bersihin itu. Ternyata yang di jokok, eh yang di duduknya itu ada ular. Tim pemadam kebakaran yang mendatangi lokasi mencoba mengevakuasi sang ular. Petugas bahkan harus merusak saluran pembuangan kamar mandi untuk menarik keluar ular tersebut. Petugas juga terpaksa menghancurkan kloset karena ular piton sepanjang 3 meter itu terjepit di saluran pembuangan. Kemudian kami datangi, ternyata ular itu masuk lubang pembuangan sampai ke kloset. Kalau dilihat dari atas itu, itu nampak ularnya, kepalanya itu nampak dari atas. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimasukkan ke dalam kandang sementara. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.